Beralih ke informasi lain, saudara seorang mahasiswa semester akhir di Sukabumi tewas setelah dianiaya dan dibakar oleh tiga pelaku di kampung Ciberem pada Senin malam lalu. Korban yang sempat dirawat selama lima hari di rumah sakit Samsudin tersebut meninggal dan langsung dimakamkan di kampung halamannya di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Korban bernama Rengga Kassandra, 25 tahun, mahasiswa semester akhir di Sukabumi. Usai diotopsi oleh tim forensik Polres Sukabumi Kota dan Polda Jawa Barat langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kampung Pesantren, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi. Pemakaman yang terjauh dari rumah korban diwarnai isak tangis keluarga dan warga yang ikut mengantarkan jenazah. Korban sebelumnya sempat menjalani perawatan medis selama tiga hari di rumah sakit Samsudin Sukabumi akibat luka bakar dan pukulan para pelaku yang berjumlah tiga orang. Dua pelaku bernama Hadi dan Ramdan berhasil langsung diamankan sedangkan satu pelaku bernama Asep masih dalam pengejaran polisi. Menurut keterangan orang tua korban Wawan Rustiawan, kejadian tersebut berawal ketika salah satu dari pelaku menagih hutang kepada korban. Namun diduga ketiga pelaku ini dipengaruhi minuman keras, korban dianiaya dan dibakar menggunakan bensin yang sudah disiapkan ketiganya. Masalah hutang, masalah hutang HP, informasi dari anak saya. Waktu ditanya dia selagi terbaring di rumah sakit, dia masih sadar apa motif persoalannya. Dia bilang, Pak, ini masalah HP. Banyak hutang 600 ribu baru sebagian. Pada saat itu, Pak, kondisi korban sendiri seperti apa, Pak? Lukanya sekitar 40 persen. Sementara itu, kepolisian sektor Sukaraja yang menangani kasus ini masih terus melakukan penyelidikan terhadap dua tersangka yang sudah dibekuk. Kapolsek Sukaraja Kompol Nurul mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku ini terkait soal hutang. Ketiga pelaku ini melakukan penganiayaan hingga korban dibakar menggunakan bensin. Satu DPO yang diduga menjadi otak di balik kejadian ini masih dalam pengejaran tim buser. Penganiayaan, selain dipukul, juga dibakar. Menggunakan bahan dari informasi yang didapat dari bensin. Pelakunya tiga orang. Sampai saat ini masih dalam penyidikan, tersangka yang dua sedang ramu tahan. Untuk yang satu masih dicari, masih DPO. Yang atas nama aset karena pelakunya tiga orang. Polisi menjerat dua pelaku dengan pasal 170 tentang penganiayaan yang menyebabkan korban tewas dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun kurungan penjara. Pihak keluarga berharap para pelaku sadis ini ditindak sesuai hukum yang berlaku dan ditindak dengan tegas. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi.